Mengapa bunuh diri? Mengapa? Mengapa? Kalau misalnya dalam perang, orang membunuh orang lain masuk akal. Tapi bagaimana kok bisa orang bisa membunuh dirinya sendiri? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan salah satu temuan yang sejak sekitar tahun 60-70an mengganggu pikiran-pikiran saya. Jadi dimulai dari sebetulnya kalau kasusnya itu dimulai dari peristiwa di Magetan bahwa ada lurah, lurah, lurah deso kauman namanya Partoslamet. Itu menang-menang pemilihan lurah, tetapi dua bulan kemudian sesudah dia menang, siang-siang kami pulang sekolah, ternyata dia ngegur nengkali gandong. Bunuh diri di sungai yang jembatannya itu sekitar 20 meter meninggal di situ. Kemudian kami, kami anak-anak sekolah itu nonton norakaru-karuan dan kemudian dari sana muncul di kepala saya, mengapa dia bunuh diri? Wongwis jadi lurah. Kisahnya kemudian pak lurah Partoslamet itu diganti dengan putra Nekaci Joyo Mangil, pak Isdini namanya menjadi pemilihan baru dengan lurah. Nah, itu senantiasa menghantui saya berwaktu-waktu, mengapa orang bunuh diri? Mengapa bunuh diri? Mengapa? Mengapa? Kalau misalnya dalam perang, orang membunuh orang lain masuk akal, tapi bagaimana kok bisa orang bisa membunuh dirinya sendiri? Nah, dalam perjalanan-perjalanan hidup ternyata muncullah secara kebetulan-kebetulan dan sesudah pindah ke Jogja, saya temukan, saya berani sedikit agak arogan demikian mengatakan bahwa ada sentra bunuh diri. di Indonesia yang terletak di Kabupaten Gunung Kidul. Bahwa di setiap bulannya, sejak entah kapan, itu sudah terjadi peristiwa-peristiwa bunuh diri yang minimal dalam satu bulannya itu ada, ada kira-kira ada 20 orang lah. Jadi hampir-hampir setiap bulannya itu senantiasa ada. Nah, karena itulah maka dalam kesempatan yang lain, saya bersama saudara Wageda Sinarga yang juga Wong Gunung Kidul, saya ganggu dia karena dia punya masalah-masalah juga. untuk kemudian pada akhirnya di tahun sekitar akhir-akhir sembilan puluhan, itu kita melakukan penjelajahan mengenai peristiwa-peristiwa bunuh diri di Gunung Kidul. Nah, itulah yang akhirnya kita tulis bersama menjadi kisah-kisah menjadi judulnya adalah, dulu buku itu judulnya itu adalah kisah-kisah-kisah bunuh diri di Gunung Kidul. Terus kemudian teman saudara Renville Siagian itu bertanya, judulnya apa mas? Ya, judulnya kisah-kisah bunuh diri. Wah, itu kan intinya. Akhirnya saya cari judulnya dalam perjalanan saya temukan kelebat itu tali pati. Apa tali mati? Karena kebanyakan di Gunung Kidul sampai hari ini yang terjadi adalah cara bunuh diri dengan menggantung. Menggunakan tali, menggantung. tali, pati. Akhirnya jadilah judul buku itu yang tahun 2003 bersama buku esai Kalakanji diterbitkan oleh Jala Sutra di tahun 2017 diterbitkan ulang oleh Dekandar di Interlude. Jadi yang menarik dari dari fenomena bunuh diri di Gunung Kidul terus terang di manuskrip saya itu saya menemukan ada 87 kasus yang tidak bisa semuanya saya paparkan di dalam buku. banyak yang saya tidak merasa ora tegel ora tegel bagaimana yang pertama dalam buku itu saya mengisahkan tragedi mim mim tragedi anak turutan jadi seorang suami istri yang yang sudah 10 tahun menikah tidak punya anak di tahun 50-an kemudian akhirnya dia bersepakat untuk mengadopsi seorang anak perempuan anak perempuan itu adalah anak dari tetangga anak dari tetangga dukuhnya yang simboknya si Miem ini dalam kisah adalah meninggal karena mati ngenes karena suaminya itu senantiasa habis-habisan berjudi sesudah simboknya Miem ini meninggal bapaknya pun tetap melakukan perjudian tidak henti-hentinya sampai si anak ini menjadi sangat dibiarkan menjadi anak gelandangan makannya tidak jelas hidupnya tidak jelas oleh suami istri ini ditembung sama si bapak bagaimana kalau anak itu diadopsi si bapak dengan sangat bersyukur memberikan anak perempuannya yang masih kecil itu dan sejak itu pula si bapak pergi meninggalkan Gunung Kidul sampai pada akhir kisah tidak pernah kembali menampakkan batang hidungnya itu peristiwa pada awal tahun 1960-an di tahun 1963 pada waktu Gunung Kidul mengalami zaman gaber miyum dipelihara sangat dimanjakan sekali hidupnya makannya diurus senantiasa dikasih jamu dan selanjutnya dan selanjutnya sampai anak itu tumbuh sehat di akhir 1963 suami istri itu Alhamdulillah hamil dan punya anak laki-laki dengan demikian dia sudah merasa sangat bahagia dia punya anak perempuan meskipun bukan anaknya sendiri dan punya anak laki-laki yang hasil dari perkawinannya mereka akhirnya si anak laki-laki itu menikah dan si miyum anehnya berkali-kali dia dilamar oleh jejaka dari beberapa desa setempat itu senantiasa mengalami hambatan gangguan karena simboknya ayahnya sudah meninggal simboknya itu mengatakan boleh dinikahi tetapi tidak boleh dibawa pergi dia masih harus tetap tinggal di rumah di rumah orang tua angkatnya itu sampai pada suatu saat ada seorang pemuda yang bersedia menikahinya dan tinggal bersama mertua itu sampai kemudian miyum punya anak dan waktu itu sudah kelas 1 perempuan sudah kelas 1 SD dan karena si suami miyum ini mendapat pekerjaan di Klaten dia akan mengajak istrinya ini pindah ke Klaten tetapi si miyum sama simboknya mertuanya melarangnya dan miyum juga patuh kepada orang tuanya untuk tidak pergi meninggalkan orang tua itu akibatnya terjadilah apa yang disebut dalam bahasa Jawa pisah kebuh si suami meninggalkan miyum tanpa ada perceraian nah disanalah pada suatu hari terjadi peristiwa yang sangat mengejutkan miyum miyum yang lain itu di pohon akasia di kurens di belakang SD tempat anaknya sekolah terjadinya peristiwa itu kira-kira jam 1 siang kemudian yang menolong adalah adiknya adiknya yang laki-laki itu tadi dan kemudian dan melangsung hari itu juga dikuburkan simboknya sangat menangis habis-habisan sampai pingsan-pingsan saya dikabari wageda sinarga itu jam 5 sore saya ke gunung kidul bersama dia dan masih bisa menyaksikan bagaimana situasi-situasi yang mengenaskan itu dan ikut mengantarkan miyum itu ke kekuburnya dari sana saya punya punya catatan kecil mengapa simboknya meskipun simbok angkat dia tidak memperkenankan miyum pergi meninggalkan orang dirinya rasa-rasanya kalau itu dijadikan sebuah novel atau novelet menunjukkan menunjukkan bahwa ada pandangan yang khas dari orang tua angkat bahwa miyum itu dijadikan asimat ternyata dengan dia mengangkat anak turutan inilah dia bisa menghasilkan anak sendiri maka bisa dibayangkan betapa betapa bahagianya karena si seorang simbok yang akhirnya dia tidak memiliki anak menjadi punya anak angkat dan bisa melahirkan anak sendiri miyum itu menggantungnya mengarah ke sudut tenggara dan pada hari Sabtu dua minggu kemudian peristiwanya muncul peristiwa kedua kematian Woso Sangkan yang pada posisi arah tenggara daripada kemati daripada tempatnya miyum yang dikarenakan sudho perungun jadi dia orang tua yang sudah kehilangan kehilangan pendengarannya disuruh menggunakan alat bantu dengar tidak mau padahal dia sejak muda tidak bisa tidur kalau tidak nyanding radio dengan wayang kulit akhirnya dia menggantung juga nah menggantungnya anehnya arahnya arah menggantungnya Woso Sangkan itu menghadap ke barat dan pada hari ke-34 dari peristiwa miyum berarti kira-kira selapan dari peristiwa miyum muncullah peristiwa yang ketiga di desa itu terjadi peristiwa gantung yang ketiga kalinya nah ada ada kejadian-kejadian yang sangat sangat unik bukan kebetulan-kebetulan kalau digagas bagaimana dan selanjutnya itu sebuah contoh yang saya saya tulis di bagian awal daripada buku talipati ada juga kisah sutego yang dia itu sebagai anak dari simboknya bekerja di kota tetapi kemudian entah dengan siapa simboknya itu hamil pulang ke gunung kidul melahirkan nah sutego ini anak yang ketiga laki-laki setiap hari hampir tidurnya itu di masjid dia jadi muazin pada suatu hari di tahun 99 ada bantuan bantuan apa sembako dari kampung dia ngarit banyak sekali untuk lembunya kemudian azan duhur selesai azan duhur dia pulang simboknya bekerja di rumahnya Pak Lurah di dada payu mbokdenya antri sembako begitu mbokdenya pulang ke rumah langsung bengok karena sutego sudah menggantung di rumahnya ada seorang istri daripada seorang belantik sapi yang sudah punya dua orang anak yang satu sudah TK yang satu masih kecil yang satu itu TK selesai pulang dari sekolah ikut ikut ke pasar nututi bapak kemudian sang istri sejak pagi itu ke tempat orang tuanya dan bersama dengan bayi kecilnya kemudian kira-kira jam 10 siang dia pulang katanya mau membuat gulai karena sang suami itu sang suami kepingin dibuat kepingin masakan gulai nah sampai di rumah dia memang memasak gulai di dapur lah kira-kira sesudah jam 12 kira-kira setengah satu simboknya datang ke rumah karena kepingin ikut makan gulai itu tadi ternyata di dapur itulah si istri dari belantik sapi ini sudah menggantung di dipan dekat dipan dapur yang jaraknya hanya kira-kira tidak ada satu meter dari dipan sementara bayinya yang masih susun itu ditidurkan di dipan dapur bagaimana seorang ibu yang masih menyusui seorang bayi tega menggantung bunuh diri meninggalkan bayi yang hanya berjarak satu meter nah itulah yang sebetulnya ingin saya sampaikan karena di Gunung Kidul rasa-rasanya belum ada penelitian-penelitian atau kajian-kajian yang sangat sangat apa intens terhadap peristiwa-peristiwa bunuh diri di sana dari perjalanan-perjalanan yang selama ini saya saya temukan ada 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 teori yang yang mungkin bisa sampaikan adalah orang-orang Gunung Kidul mengalami kebatinan memiliki batin yang sangat keras jadi dengan kekerasan inilah maka ada kemungkinan dia mengalami patah seperti besi atau yang mengalami karat atau korosi yang sebetulnya sudah ringkik ada benturan dia mengalami patah yang kedua ada beban beban yang tidak disampaikan kepada siapapun karena seperti itu dan yang ketiganya adalah itu tadi ada ungkapan yang dipercaya di Gunung Kidul mengenai adanya yang disebut Pulung Gantung bagi saya secara pribadi Pulung Gantung saya sudah menyaksikan sendiri dua kali di Gunung Kidul sekali kemudian dulu di Magetan kalau di Magetan namanya bukan Pulung Gantung tetapi Teluh Brojo warnanya seperti itu warnanya merah kejingga gitu nah itulah yang ingin saya sampaikan dari buku Talipati semoga dari lembaga-lembaga penelitian dari agama dari perguruan tinggi dari siapapun bersiap melakukan penelitian-penelitian untuk bisa mengurangi menekan kejadian-kejadian seperti itu karena ternyata sampai hari ini peristiwa itu masih tetap berlangsung di Gunung Kidul selamat menikmati selamat menikmati